俺 wa kondoha tempest mo neratte iru oi wak wakku selamat datang di channel gua yang penuh dengan taik taik dan taik supaya lebih antusiasnya lagi channel msc rajudin show lagi mengadakan giveaway khusus subscriber yang setia menonton channel taik ini terdapat 3 orang pemenang dengan jumlah total hadiah 300 ribu rupiah untuk pengumuman pemenang bakalan diumumkan tanggal 20 di setiap bulannya yuk langsung di subscribe agar teman-teman bisa meraih uang tunai dari channel ini oke lanjut di video kali ini aku akan membawakan alur cerita dari anime yang berjudul Tensei Shitara Slime The Ticket Movie Gure no Kizuna Hand ini menceritakan kisah Arimuru dan kerajaan tempest tapi ini movie nya ya guys ya nah tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita gas ke videonya let's go pol cerita memperlihatkan kelompok pembunuh bayaran yang lagi kewalahan melawan kelompok lain bahkan di ujung pertarungan satu persatu dari mereka tewas serta pemimpin mereka mendapatkan luka yang sangat fatal guys di detik-detik akhir kesadarannya dia mengatakan siapapun tolong selamatkan desa namun ada dua orang yang melihat itu langsung memberikan informasi kepada ratu dan untungnya yang mulia memutuskan untuk menolongnya dan membawa dia ke kerajaannya ratu itu bernama Ratu Towa ketika pembunuh bayaran ini sudah bangun dia menceritakan gimana beberapa waktu yang lalu saat mereka mengobatinya pembunuh bayaran ini dan semua teman-temannya tidak bisa diselamatkan lagi kecuali memberi mereka nama agar berevolusi tapi Towa cuma punya kemampuan untuk satu nama saja dan dia memutuskan untuk memberikan ke dia saja yaitu Hero Hero yang sudah mengingat apa yang sudah terjadi 10 hari yang lalu langsung bergegas kembali ke desa untuk menyelamatkan teman dan seluruh penduduk desanya tapi itu semua sudah terlambat setelah melihat kampung halamannya sudah musnah dia bersumpah akan membalaskan perbuatan para Ork yang sudah menghancurkan desanya dan dia pun kembali ke kerajaan Towa di waktu sekarang terlihat banyak Ork yang sedang bekerja membuat jalan di kerajaan Rimuru namun tiba-tiba saja muncul Hero yang penuh dengan dendam langsung menyerang pemimpin Ork itu hal yang tidak disangkat benimaru datang eh ternyata Hero ini adalah kakak angkatnya guys yang dia pikir sudah tewas benimaru menceritakan semuanya apa yang sudah terjadi dan juga adik-adiknya yang lain juga selamat tapi hanya ini saja yang selamat serta sudah mendapatkan nama dari pemberian Rimuru saat malam mereka bersama-sama berkumpul untuk menyambut kedatangan Hero sang kakak Hero berkata aku diselamatkan oleh kerajaan Towa dulunya kerajaan itu sangatlah makmur tapi sekarang semuanya berubah total Ratu Towa harus berusaha mati matian untuk menyelamatkan penduduk tercintanya apalagi sumber air sudah beracun jadi harus dibersihkan dengan kekuatan Towa dan itu sangat menyiksa Ratu Towa Hero mengatakan alasan dia kesini adalah untuk meminta izin membuka lahan di hutan Jura ya Rimuru meminta izin dulu kepada naga Feldora Feldora yang bodoh amat langsung kasih izin asalkan jangan berisik saja setelah mendapatkan izin Hero juga meminta bantuan kepada Rimuru untuk menolong Towa dan kerajaannya Rimuru yang merasa bahwa Hero adalah kakak angkat dari teman-temannya langsung mengiakan hal itu saat paginya mereka pun langsung berangkat ke kerajaan Towa guys saat di kerajaan Rimuru langsung menemui Towa di kamarnya dan langsung mencari penyebab sakit Towa dan cara untuk menyembuhkannya ternyata jawabannya adalah kutukan racun dari tiara atau mahkota merah di kepala Towa tersebut tak dapat dihilangkan kecuali dihilangkan oleh si pemberi kutukan namun kondisinya dapat beransur-ansur pulih asalkan pengguna tiara tersebut dihentikan sesaat setelah itu Rimuru pun datang ke danau untuk mengecek kondisi dan juga solusi untuk danau yang sudah tercemar Rimuru yang merasa ada yang aneh langsung menuju ke dalam danau dan melakukan beberapa hari setelah itu terlihat seseorang yang kesal atas apa yang sudah dilakukan Rimuru dari danau yang dibersihkan serta izin membuka lahan nama orang ini adalah Lachua Lachua yang emosi langsung membuat rencana baru semua orang mendapatkan informasi bahwa danau sudah kembali beracun serta Towa menjadi semakin parah apalagi kerajaan tetaga bersiap menyerang kerajaan Towa pasti semua penduduk panik akan hal itu Rimuru yang mengetahui itu langsung mengutus Soe untuk mencari informasi alasan mereka mengincar Raja dan Rimuru juga langsung membuat meeting dadakan Diablo disini ternyata tahu siapa yang memberikan kutukan itu kepada Towa Rimuru yang mendengar itu langsung mengutusnya untuk bernegosiasi dengan sang pemberi kutukan saat malam Lachua menemani Hero lalu berkata kalau Towa bisa diselamatkan dengan ritual terlarang yaitu memindahkan jiwa Towa ke dalam tubuh Hero tapi ini sangat berbahaya dan jiwa Hero yang dipindahkan akan lenyap Hero yang sangat ingin menyelamatkan Towa langsung memutuskan untuk melakukan ritual itu namun Lachua yang licik malah menyuruh Hero menelan bola kutukan demi bisa memenuhi syarat ritual tersebut kata si Lachua guys di sisi lain terlihat Rimuru dan teman-temannya bergegas langsung ke kerajaan Towa dengan sihir teleportasi sampai disana Rimuru mendapatkan informasi bahwa Towa dan Hero sudah menghilang dan mereka semua pun bergegas mencari Towa dan Hero di sisi lain ritual itu sudah mau dilakukan guys saat proses pencarian Soe memberi tahu informasi yang dia dapatkan bahwa kerajaan tetangga mengincar tambang emas besar yang tertidur di kerajaan Towa dan itulah alasan kenapa kerajaan tetangga mau menyerang kerajaan Towa guys singkat cerita Rimuru berhasil menemukan lokasi mereka namun sebelum Rimuru masuk ke dalam sana terlihat Lachua mengeluarkan sifat aslinya dan mengatakan bahwa tidak ada ritual pindah jiwa dan itu hal yang mustahil Lachua berkata bola yang kamu telan itu sangat berbahaya dan saat kamu dalam kesakitan pasti Towa akan menggunakan tiara itu dan di ujung kalian berdua tetap akan lenyap bersama lalu Lachua pun membuka mantra bola kutukan itu dan terjadilah akhirnya Rimuru dan lainnya pun sampai sekarang Benimaru kembali berhadapan dengan Hiro sedangkan Rimuru mengejar Lachua serta Shuna menjaga Towa saat Rimuru mengejar Lachua Sawai kembali melapor bahwa pasukan penyerang sebentar lagi akan tiba di perbatasan kerajaan Raja Towa lalu Rimuru pun menugaskan mereka untuk menghentikan dan mengalahkan mereka semua scene berpindah ke Diablo yang menemui Violet Violet ini ternyata yang sudah memberikan kutukan itu dan mengutus Lasua ke kerajaan Towa untuk mengawasi itu Diablo berkata agar melepaskan kutukan yang Violet berikan kepada Towa tapi tidak semudah itu Violet menuruti perkataan Diablo guys sampai akhirnya mereka harus bertarung Singkat cerita saat Violet kehabisan tenaga pengawal kepercayaan Violet datang dan melapor bahwa Lasua sudah melakukan hal yang tidak diperintahkan mulai dari menyebarkan kebohongan ke kerajaan Towa sampai-sampai kerajaan tetangga menyerang mereka Violet yang mendengar informasi itu langsung pergi scene kembali ke Hero yang memperlihatkan mereka masih bertarung dengan sengit sampai-sampai seluruh bangunan hancur akibat pertarungan mereka tapi di saat puing-puing jatuh ke arah Towa Hero langsung menyelamatkannya sepertinya guys kesadaran Hero masih ada guys tapi tiba-tiba saja Rimuru terlihat di udara masih berhadapan dengan Lasua dan ternyata dokter yang merawat Towa sekelompok dengannya singkat cerita Aranga berhasil mengalahkan dokter itu dengan sangat mudah serta Lasua yang sudah terpojok mendapatkan panggilan dari Violet dan mengatakan kalau dia tidak dibutuhkan lagi Lasua yang merasa emosi karena dibuang langsung meledakkan diri tapi untungnya Rimuru bisa mencegah ledakan itu dengan sangat mudah di sisi lain juga terlihat temannya Rimuru berhasil mengalahkan para prajurit dan komandan kerajaan tetangga sekarang cuma sisa Hero guys Benimaru yang tidak mau membuang-buang waktu lagi langsung mengeluarkan jurus kabut hitam Hero yang masih bisa bergerak langsung menyerang lagi tapi sebelum serangan itu kena Benimaru tiba-tiba saja Towa muncul untuk menahan serangan itu Hero yang sedikit mengingat-ingat dan dengan Towa langsung menusuk perutnya sendiri guys dan kembali normal terlihat Hero mulai merasakan efek batu itu dan tubuhnya mulai hancur Towa yang tidak menerima itu terjadi langsung menggunakan kekuatan Tiara dan Hero kembali normal namun Towa harus membayar dengan nyawanya tapi guys Violet yang sudah merasa melakukan kesalahan langsung menghidupkan Towa kembali atas permohonan maafnya serta kutukan racun juga sudah dihilangkan di akhir mereka pun merayakan kemenangan atas apa yang sudah mereka dapatkan serta kerajaan Jura Tempes dan juga kerajaan Towa menjalani persahabatan untuk saling membantu satu sama lain dan berakhirlah movie kali ini nah gimana nih menurut kalian tentang movie kali ini guys coba kalian diskusikan di kolom komentar ya guys ya dan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir serta jangan lupa support gue dengan cara klik subscribe like, komen, dan juga share agar gue makin antusias lagi untuk bikin video-video menarik alur cerita yang lainnya ya guys ya dan jangan lupa juga nonton video-video yang lain yang ada di channel Tai ini ya guys ya sampai jumpa di video selanjutnya gue Shawwal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye selamat menikmati